Hai tidak bersihkan jadi standarnya itu pengisian harus di kanan Hai ini bagi orang yang normal kemudian untuk manum atar dia harus di sebelah kiri Hai nah ya dia jika orangnya Kidal dari lahir ya ini bisa diputar ke sebelah kiri ini sebelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bagaimana kita ini hasilnya betul-betul seperti kaca ya Nah sekarang kita akan poles menggunakan ini tapi menggunakan mesin kalau menggunakan manual akan masih nggak rata ya kita akan coba menggunakan mesin hai 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 kita lanjut sekarang posisi seperti ini ya hai 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 oh beneran Oh ya betul-betul bukan mainan ya kita coba lagi hai 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 lihat oh betul-betul bukan mainan ya udah kayak di Chrome sahabat hai 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 kalau udah seperti ini puas kita bersihkan kita lihat usbukan main ini itu sahabat tipnya untuk proses polishingnya jadi betul-betul seperti kacanya ini sudah betul-betul mengkilat kita tinggal bersihkan jadi standarnya itu pengisian harus di kanan ini bagi orang yang normal kemudian untuk menematar dia harus di sebelah kiri jika orangnya gidal dari lahir ini bisa diputar ke sebelah kiri ini sebelah kandar ini kita mau pasang supaya nggak luka konektor oh bencata kemudian ini untuk pistonnya ya kita kasih licin kita udah mau habis kita masukkan ke sini simpel banget kalau yang lagu latar terpendek ini ya tapi pembuatannya tapi paling solid nih karena butuh kepresisian ya iya sahabat jadi kalau kita lihat dari sini ya di untuk permukaannya kualitasnya nggak kalah dengan yang pabrikan ya terlihat nih yang pabrikan nih lihat mengkilatnya seberapa nih beda ya sahabat mudah-mudahan manfaat jadi itulah cara kita melakukan polishing untuk aluminium ya jadi dengan menggunakan batu hijau dan kita gunakan dengan mesin ya jadi tidak manual lagi sehingga mengkilatnya menjadi rata dan manfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati